Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ronald Maradapakpahan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan software yang bernama Minitab. Kali ini saya memakai Minitab versi 19. Teman-teman juga bisa menggunakan versi yang lain, versi 18 tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 hal. Pertama, Line Chart. Yang kedua, Bar Diagram. Dan yang ketiga, Histogram Diagram. Dan yang keempat, Parito Diagram. Sekarang saya sudah membuka lembar Minitab saya. Di sini sudah tersedia data penjualan mobil pada tahun 2001-2012. Terdapat dua kategori mobil, yaitu mobil A dan mobil B. Di sini sudah tercatat untuk mobil A dan mobil B. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana tren penjualan dari mobil A dan mobil B menggunakan Line Chart. Untuk menggunakan Line Chart, kita bisa mengklik Grab. Kemudian, Time Series Plot. Nah, di sini terdapat empat kategori. Simple with Groups. Multiple with Groups. Pertama, untuk yang simpel, ini semua data dianggap menjadi satu grup. Jika with Group, ini kita memiliki satu data, tapi kita kelompokkan data-datanya. Untuk Multiple, kita memiliki dua data. Seperti saat ini, ada mobil A dan mobil B. Sehingga kita memiliki dua data. Untuk mobil A terhadap tahun dan mobil B terhadap tahun. Sedangkan yang terakhir, Multiple with Groups. Ini datanya sudah berbeda, tetapi juga setiap data yang berbeda kita kelompokkan. Kali ini kita akan belajar yang sederhana terlebih dahulu, yaitu Simple. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan sebuah tab berisi Series. Nah, Series ini kita isi mobil apa yang kita ingin cari tahu trennya. Entah mobil A atau mobil B. Kali ini kita coba mobil A ya. Mobil A. Di sini ada beberapa pilihan. Timescale, Label, Data View, Multiple Grab, Data Option. Ini kita bisa edit sesuka hati kita. Titel grab kita. Titel grafik kita. Data label, dan lain-lain. Ini bergantung kebutuhan kita. Saat ini kita tidak membutuhkan hal itu. Sehingga kita membutuhkannya yang simple. Kita pilih sekarang Series-nya A. Kita OK. Kita lihat hasilnya. Inilah tren yang kita dapatkan. Tren penjualan mobil A dari tahun 2001 hingga 2012. Nah, di sini index-nya. Ini belum berupa tahun kita bisa ganti. Kita klik dua kali. Lalu kita pilih ke Time. Kita ganti kalender. Dan kalendernya kita ganti tahun. Tahunnya kita bisa ganti 2001. Ini karena kebetulan tahunnya selisihnya pas ya. Per satu tahun. Kita klik. Di sini sudah jelas. 2001 sampai 2012. Ternyata trennya itu naik. Dan pada tahun mulai tahun 2009 sampai 2012 terjadi fluktuasi. Itu yang kita peroleh dari mobil A. Lalu, untuk line grab yang sama kita coba untuk membandingkan. Lalu kita memakai multiple, membandingkan dua data. Di sini series-nya ada dua mobil A dan mobil B. Baru kita klik OK. Di sini kita diberitahu oleh datanya. Dua perbandingan. Kita ganti index-nya dulu. Oke, 2001. Nah, di sini kita membandingkan data penjualan kedua jenis mobil. Kita bisa lihat bahwa untuk mobil A memiliki penjualan yang lebih konsisten naik setiap tahunnya dibandingkan dengan mobil B. Itu untuk line chart. Kemudian kita belajar bar diagram. Jadi bar diagram ini kita gunakan untuk mengetahui bagaimana penjualan mobil. Untuk mengetahui bar diagram kita bisa klik wrap. Kemudian bar chart. Jadi bar chart di sini ada kita temui pertama bar represent. Jadi bar represent ada tiga jenis. Kalau untuk function, kita contohkan satu simple. Dia di sini untuk mencari tahu median dari data, atau rata-rata dari data, atau standar deviasinya, atau batas minum, batas maksimum, jumlahnya, dan lain-lain. Itu untuk function of a variable. Nah, kemudian di bar chart itu juga ada yang value from table. Jadi kita tidak mencari data rata-rata, atau data median, tapi kita ingin mendapatkan bar diagram dari data yang kita punya. Di sini ada lima jenis. Jadi simple, sederhana, satu data tunggal, cluster, ada dua data, mobil seperti yang kita punya, mobil A, mobil B. Dan stack ini juga memiliki dua data, tapi datanya ditumpu. Jadi mobil A dan mobil B ditumpu. Seperti ini ada arsiran di atasnya, ini arsiran di bawahnya. Kalau cluster, ini datanya dibandingkan per tahunnya. Seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar untuk yang simple dulu. Nah, di sini kita diperhadapkan pada tabel ini. Untuk grab variable, itu tuh untuk sumbu Y-nya. Sedangkan kategorial variable itu sumbu X-nya. Kita klik. Nah, seperti ini kita peroleh. Ini adalah bar diagram dari mobil. Penjualan mobil A. Dari 2001 sampai 2012. Nah, kita mau membandingkan. Coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Tweetable. Cluster. Nah, grab variable. Itu adalah mobil A. Mobil B. Kategorialnya tahun. Oke. Ini hasilnya. Kemudian kita akan belajar histogram. Diagram. Kalau kali ini, kita menggunakan data lain yang sudah tersediakan. Yaitu sebuah data supplier. Ya, sebuah data supplier. Nah, data ini supplier. Berdasarkan suppliernya. Ini kita memiliki data. Panjang yang diharapkan. Kemudian dari supplier 1 dan supplier 2. Ini ada 2 supplier A dan B. Nah, lalu kita mencoba membuat histogram diagramnya. Jadi, grab. Histogram. Jadi, histogram di sini ada 4 jenis. Ini simple untuk satu data. With fit jadi data histogramnya dan juga grafik garisnya. Lalu, with groups ini 2 data tanpa fitnya. Sedangkan yang with fit and groups ini 2 data dan 2 fitnya. Nah, kita coba sederhana terlebih dahulu. Yaitu yang simple. Simple kita diperhadapkan pada interface seperti ini. Grab variable itu mempertanyakan kita apa yang mau kita cari tahu. Misal, kita cari tahu link. Kita klik. Non-text column. Supplier 1. Nah, ini histogram dari supplier 1. Tidak ada fitnya. Lalu, bagaimana untuk ada fitnya? Ini ada fitnya. Ya. Supplier 1. Ya. Ya. Ini data histogram supplier 1. Beserta fit grafiknya. Ya. Fit grafiknya ini mengikuti data rata-rata. Lalu, kita mau membandingkan data dari supplier 1 dan supplier 2. Dengan cara seperti ini. Kita mau membandingkan dengan fitnya saja. Kita coba. Grab variable-nya. Itu supplier 1 dan supplier 2. Kategorial. Kategorialnya. Itu dari supplier. Sebab supplier-nya ada supplier A dan supplier B. Oke. Tarbit. Ya. Tidak perlu diisi. Jadi, berdasarkan data yang kita punya, ini perbandingan dari supplier 1 dan supplier 2. Untuk yang merah, itu dari supplier 2. Ini ada keterangannya. Untuk yang biru, dari supplier 1. Begitu juga dengan fit yang diberikan. Kita bisa melihat di sini, kalau supplier 1 memiliki performa yang baik pada panjang tertentu. Seperti itu. Lalu, yang terakhir, kita akan belajar diagram Pareto. Jadi, diagram Pareto ini untuk mengetahui, mengklasifikasi penyebab dari satu fenomena kejadian. Jadi, seperti mengeliminasi sampai kepada akar permasalahannya. Untuk mencari tahu mencoba membuat diagram Pareto, kita memiliki data khusus yang sudah disiapkan. Seperti master. Di sini sudah ada data dari komplain pelanggan buah. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori. Komplainnya karena busuk, karena kotor, kulit terus lupa, dan sebagainya. Lalu, berdasarkan data ini, mana penyebab terbesar yang membuat pelanggan itu komplain? Nanti dari yang terbesar ini diklasifikasikan. Dari mana asal buahnya? Lalu, jenis apel-apel yang membuat hasil buahnya tidak baik. Jadi, di sini ada data. Untuk memperoleh diakam Pareto, kita membuat klik statistik. Lalu, quality tools. Dan di sini ada Pareto chart. Di sini Pareto chart defect or attribute data ini. Jadi, kita mencari tahu apa yang mau kita cari tahu efeknya. Kita mau cari tahu efeknya. Komplain. Oke. Komplain pelanggan buah. frekuensinya kita memilih di jumlah 1. Jumlah 1. Kita klik OK. Seperti ini hasilnya. Diagram Pareto, kita bisa lihat bahwa faktor mayoritas dari komplain buah adalah karena warnanya tidak cerah. kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Diagram Pareto, untuk garis yang atas, jika dia semakin menuju horizontal, itu artinya bahwa faktor itu tidak dominan. Berbeda dengan warna tidak cerah dan kotor. Jadi, kita melalui diagram ini, kita tahu bahwa warna cerah yang menyebabkan komplain pelanggan buah terbanyak. Oleh sebab itu, kita kelas. Kita detailkan lagi. Warna tidak cerah ini dari buah apel mana nih. Daerah mana. Suppliernya daerah mana. Nah, baru kita cari Baru itu chart. Kita berubah. Menjadi asal kebun. Dan jumlahnya jumlah 2. Nah, dari sini kita bisa lihat hasilnya bahwa untuk apel yang berasal dari Dieng dan Probolinggo, itu yang paling umum menyebabkan menghasilkan buah apel yang tidak cerah. Ini mencapai 75%. Kumulatifnya. Sedangkan yang terbesar memang dari Dieng dan Probolinggo 30%. Nah, dari sini kita bisa mereduksi produk buah yang tidak sesuai dengan harapan. Setelah kita tahu bahwa dari Dieng itu yang terbesar, maka kita cari tahu lagi. Di Dieng itu ada berapa jenis apel yang ditanam. atau bisa beberapa daerah. Tapi kali ini kita membahas jenis apel. Nah, kita bisa cari lagi paretonya. Jenis apel Dien dengan frekuensi yang kita gunakan jumlah 3. Nah, dari sini kita bisa melihat hasilnya bahwa ternyata dari 4 varitas yang dimiliki oleh petani apel di Dieng itu untuk varitas yang ketiga itu yang menyumbang apel yang tidak sesuai harapan oleh para pelanggan. Nah, hijau yang ketiga sedangkan hijau yang keempat. Nah, dari kesimpulan ini dari analisa ini kita bisa tahu bahwa penyebab terbesarnya adalah pertama warna tidak cerah lalu berasal dari Dieng dan varitasnya yang ketiga. Jika kita sudah mengetahui hal ini itu mempermudah kita untuk mereduksi atau mengurangi jumlah komplain di waktu yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini untuk paritut chart-nya. Nah, paritut chart-nya ini ada beberapa bisa di-edit misalnya nama X nama sumbu X sumbu Y judul grafiknya lalu disini ada opsi-opsi mengkombinasi data-data dengan persen tertentu. Nah, seperti ini teman-teman. jadi semoga teman-teman bisa memahami fungsi dari keempat diagram pertama line chart untuk melihat trend bar diagram untuk bisa membandingkan yang ketiga histogram diagram dia untuk mencari trend line dan paritut untuk mengklasifikasi kategori dari sebuah permasalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dari Ronald. terima kasih atas